Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel pada Pocan Gaul yang budiman dimanapun anda berada baik di negeri nusantara ataupun yang sedang di luar negeri semoga tetap diberikan kesehatan keberkahan dan juga mendapatkan manfaat dimana manfaat itu manfaat nyata yang bisa anda rasakan dimana setelah anda merasakan manfaat hingga akhirnya manfaat itu berbuah menjadi nikmat dan dimudahkan untuk bersyukur kepada Allah subhanahu ta'ala dimana hal itu nantinya pun akan terwujud nyata dimulai sedikit demi sedikit akan merubah daripada setiap pribadinya ke arah yang lebih baik dimana tanda-tandanya yaitu dimudahkan untuk taat pribadi pada Allah dimana juga dimudahkan untuk menjalankan kebaikan-kebaikan karena Allah subhanahu ta'ala itu yang kami sampaikan dan semoga saja kita sebagai manusia pun mendapat selalu bimbingan dan juga keselamatan dari Allah subhanahu ta'ala dan juga bagi pemirsa yang selalu memberikan support maupun dukungan kepada tim channel Bajuan Gaul terima kasih banyak atas support dukungannya semoga saja hal itu pun akan kembali baik kepada kehidupan anda masing-masing yang kami sampaikan seperti itu jelasnya dimana di kesempatan momen ini Alhamdulillah kita kembali ke kalau acara di televisi itu kembali ke laptop kita kembali ke Basecamp atau ke Mabes di Padupukan Gaul dimana momen ini pemirsa tepatnya di bulan Mei awal bulan Mei ini banyak sekali media-media di Indonesia terkhusus mengabarkan tentang suhu panas ekstrim yang akan melanda Indonesia dimana faktanya dari mulai bulan April 2024 kemarin sudah terjadi banyak beberapa wilayah negara Asia mengalami kenaikan suhu panas luar biasa dan hal ini sendiri banyak diperbincangkan hangat oleh para pihak-pihak ya memberikan penyiaran berita di Nusantara dimana menurut versi sudut pandang sisi manusiawi atau ilmu sains ilmu teknologi manusia dikatakan bahwasannya perubahan panas itu sendiri terjadi karena meningkatnya suhu udara meningkatnya banyak kegiatan manusia diantaranya ya berbau-bau membawa sebuah hal yang akhirnya pun bisa membuat panas dan juga beberapa teori pun sudah banyak dikemukakan diantaranya ada hal-hal tertentu dan bahkan sudah ada yang menyebut akan terjadi peristiwa-peristiwa tertentu dan juga mengingat daripada momen ini yang sudah rame dibahas kami dari tim padipukan gaul mohon izin untuk mengungkap mengulas mengenai perihal sisi gaib tentang cuaca panas ekstrim yang sudah melanda beberapa wilayah dan juga sudah mulai meranah ke Indonesia atau Nusantara ini sebenarnya hal apa dan peranan golongan gaib apa apakah memang benar ini sudah mulai tanda-tanda dari pada sosok tertentu yang dimana kami menyebutnya dengan inisial bocah nakal ini sendiri sudah menguasai dan bala pasukannya menguasai dunia ini hingga mungkin detik-detiknya sudah mulai mendekati dimana kalau memang iya apa yang perlu kita persiapkan sebagai manusia maka harta yang banyak apakah iman atau apa itu yang perlu kita persiapkan semoga dari konten kali ini bisa diambil sisi positifnya saja ditinggalkan sisi negatifnya dan lebih-lebih tentunya kita pun bisa mengambil iktibar jika hal itu memang menjadikan kita lebih baik untuk menjalankan kehidupan ini sampai ke depannya dan juga semoga saja dari konten kali ini diizinkan dan digendaki oleh Allah dimudahkan semuanya hingga akhirnya pun membawa sebuah manfaat tanpa membawa hal-hal yang sifatnya madorot itu yang kami sampaikan dan Alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator teman saya yang agak lumayan ganteng tapi masih jomblo yaitu Mas Ahmad Assalamualaikum Mas Ahmad Waalaikumsalam Mas Ntish bagaimana kabarnya Mas? sehat Mas Alhamdulillah Mas ini pemirsa Mas Ahmad sering hari-hari akhir ini tuh seri ya karena handphonenya itu selalu aktif Alhamdulillah Mas banyak yang menghubungi Mas banyak yang menghubungi atau hanya satu sosok yang menghubungi? menghubungi beli produk ini loh Mas oh produk air jam jam minyak minyak dan lain-lain oke itu diantaranya siap dan ada juga yang mengisi kekosongan ruang-ruang di pikiran ada? ada Mas ada cantik Alhamdulillah Mas oke sama kan sama seperti Mas Ntish sama enggak saya masih jomblo saya canda wah pelanggaran kalau itu enggak ya enggak ini intermeju bercanda pemirsa enggak usah tegang-tegang lah ya biasanya keliputnya merah kok masih tegang aja kenapa tau enggak Mas grogi iya siap Mas siap saya bincang raganya ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum melaikah saya mohon bantu bentengi pakari daripada gangguan serangan atau unsur apapun yang menghentam ataupun yang menyusup yang menipu yang mengaku harus dihancurkan sehancur-hancurnya ditempatnya salamualaikum salamualaikum seluruh efek negatif di dalam tubuh mediator ini otomatis menguap dibersihkan dari semua sumber-sumber penyusup penipu hancur seluruhnya salamualaikum salamualaikum bismillahirrahmanirrahim saya mohon dengan izin beliau guru saya salah satu mahluk gaib terkuat yang benar-benar tahu dan diizinkan hadir dan bisa bercerita mengenai hakikat sisi gaib tentang cuaca panas ekstrim yang sudah terjadi di dunia ini bahkan sudah merambah ke tanah bumi nusantara ini dari salah satu mahluk gaib yang tahu yang diizinkan hadir dan bisa bercerita yang benar-benar asli penyusup atau penipu atau bahkan yang mengaku otomatis terlempar dari tubuh mediator ini jadi yang benar-benar asli yang masuk dalam tubuh mediator ini otomatis saya mohon tarik tarik langsung tarik langsung terserser terser 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 Tidak cocok ini bagi saya Mohon maaf dengan gulaan apa? Dengan gulaan apa ini hadir? Bisa berbicara bahasa manusia Jika berdusta pura-pura otomatis tubuh makan terpotong-potong Saya mau mengelabui kamu Kenapa kamu mengucapkan seperti itu? Kalau kamu berdusta otomatis tubuh makan terpotong-potong Berapapun lapisan-lapisan dari iblis Bisa jelotomatis ketahuan Saya salah satu pasukan Yang mulia Tuhan saya Pasukan apa? Bocah nakal Tuhan Tuhan Allah berarti Kamu malaikat Yang versi saya bukan versi kamu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya malas dikat lahirnya Ada peluwa apa kamu menarik saya seperti ini? Saya hanya ingin berdialog dengan salah satu mahluk gaib yang diizinkan hadir dan bisa bercerita tentang hakikat Sisi gaib cuaca panas ekstrim yang akhir-akhir ini sudah terjadi di dunia ini bahkan di tanah nusantara ini Kok kamu yang kesini? Kamu ingin menipu tadi? Saya dan juga teman-teman saya disuruh Tuhan saya yang mulia untuk mengendalikan cuaca udara supaya terjadi Cuaca yang panas, cuaca yang sangat ekstrim berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya Tahun-tahun ke depan pasti akan dipastikan lebih panas lagi, lebih parah lagi Karena apa? Seluruh pasukannya dikerahkan banyak dan lebih banyak lagi ke depan Dan kalau berhasil akan mengikuti manusia Di mana manusia itu bisa kami kelabuhi, bisa kami tipu dengan cara yang halus dan lembut Yaudah saya tak berdialog dengan salah satu penunggu atau penjaga dari alam Bayangkan Bismillahirrahmanirrahim Saya mohon Assalamualaikum Yang diizinkan hadir dan bisa bercerita Saya mohon dengan izin dan perintah Saya mohon yang asli Ketarik ke tangan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jika kamu penyusup, penipu, atau pengkhianat, atau berpura-pura, atau malas itu bermakan hancur, meledak, terlempar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam tasbih, mutiara, maupun dalam sorban aktif seluruhnya, proteksi Dengan power proteksi lebih tinggi Berlipat-lipat Daripada kekuatan penipu penyusup dari iblis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Bentengi saja tempat ini Karena banyak yang mengganggu, mengintip Dan ingin menjurumuskan kalian-kalian Terima kasih Informasi yang tidak benar Memang awal-awal aira ini base camp atau markas besar pada bukaan gaul ini banyak awal yang gak nyaman Dan juga hal-halnya itu sifatnya agak berbeda Dan ada juga keganjalan-keganjalan tertentu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Langsung dikatir rantai semua Apapun unsur dari manapun Jika memang dikirim matematis kembalikan semuanya dengan izin dan perintah Kembali kepada setiap pengirimnya dengan kekuatan 500 juta tinggal lipat-lipat Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Otomatis Mohon maaf Dengan keilman yang anda punya Anda bisa membantu juga Untuk menjaga tubuh mediator dari penyusup Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ilmu yang anda punya silahkan Dari puluhan jenis Seluruh masalah Terbeda ini seluruh dari dasar ataupun dari atas dari sudut manapun dari segala penjuru matanya tidak bisa atau mas meledak yang salam mohon maaf mba dengan golongan apa ini yang masing-masing mediator saya berasal dari golongan jinn-ginn dari mana Anda ya saya berasal dari alam kayangan saya tidak boleh menyebutkan tingkatan berapa Oh karena tingkatan kayangan itu banyak lapis-lapis gantung orang-orang terdahulu yang diangkat kembali maupun tingkat dengan jinn muslim di masa membantu manusia ataupun ada tugas-tugas lain mendapat keistimewaan daripada Allah Oke terima kasih banyak bahwa sudah memberikan sedikit klonya ya kalau saya sebagai pribadi manusia kalau memang itu masih disirkan belum diizinkan diungkap ya tidak kami ungkap jadi lebih jelas itu yang diizinkan disampaikan disampaikan saja yang dengan panggilan akrab siapa atau sebutan apa di sekarang ini boleh saya memanggilnya supaya lebih sopan lebih akrab tanggilan saja Ahmad Mbak Ahmad seperti Anda Masuki kalau begitu berarti mati Bahama dengan Mas Ahmad menyatu sementara di dalam tubuh mediator ini saya baru kali ini Muhammad masuk dalam zat anak ini yang bernama Ahmad ini perawaan anda juga sama besar Oh iya cuman nggak cuapaan kayak orang yang kamu masukin ya saya lebih tenang dan lebih kalem Alhamdulillah saya izin untuk menyeguhkan sesuatu sukuan boleh silahkan Bismillahirrahmanirrahim dengan izin saya mohon sukuan yang diizinkan lengkap dihadirkan di depan dari Mbak Ahmad ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih saya mohon izin menikmatinya silahkan Mbak Ahmad saya juga sambil menikmati ya Bismillah lengkap semua itu Alhamdulillah Alhamdulillah saya izin bertanya lagi kepada Mbak Ahmad ya silahkan Mbak Ahmad pernahkah Mbak Ahmad selama ini masuk raga manusia atau tubuh mediator selain teman saya ini belum pernah kalau semasa hidup saya dulu pernah mendampingi dan membantu manusia manusia utama terkhusus di Nusantara beliunya menyebarkan agama Islam dan berdakwah salah satunya dan ketika beliau wafat Alhamdulillah saya juga diangkat alam kayangan beliunya pasti sekarang dalam kayangan atau sudah di alam lain diangkat oleh Allah lebih tinggi lagi kedudukannya lebih tinggi cuman untuk sekarang ini beliau di waktu-waktu tertentu juga ada tugas Tugas tertentu daripada Allah subhanahuwata'ala ya terus sedikit kisi-kisi ciri beliunya dulu kali yang anda dampeng itu seperti apa terkenalkah di Nusantara ini ya terus saat mungkin dahulu kala beliau itu menyebarkan atau dakwahnya dengan metodenya tertentu atau metode yang dibawa oleh baginda atau kayak apa boleh sedikit dibuka sedikit aja ya metode yang diajarkan beliau dulu sangat ramah dan syariat yang dipakai untuk mengajar juga tersambung dengan beliau baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau ketika mengajarkan berdakwah agama Islam beliau tidak sama sekali orang yang mau tidak boleh dipaksa tidak ada paksakan ketika mau masuk Islam ataupun tidak itu terserah manusianya orang yang saya dampingi beliau hanya menyebarkan agama Islam cari ajar-cari syariat diajari baik itu sholan kuasa jagat dan yang lainnya dan hakikatnya pun sebenarnya diajarkan tapi tidak seperti syariat gitu apakah beliau sesuatu seperti ini saya membayangkan ini ya di timur ya terima kasih banyak sudah sedikit disampaikan kesih-kesihnya sambil dinikmati sambil saya bertanya Mbak Amat ya nah ini momen ini kan memang momen-momen agak panas agak menegangkan mencengangkan bagi orang-orang dimana fase-fase dunia sekarang ini Mbak Amat sebelum saya bertanya ini tak membuka perkataan-perkataan yang pendahuluan dulu ya dimana banyak manusia sekarang ini satu berame-rame berbondong-bondong untuk hal-hal tertentu dimana salah satunya di belahan bumi barat itu terjadi peperangan besar yaitu antara Palestina dan Israel dan juga di sisi lain di tanah Nusantara yang notabene bumi timur itu juga terjadi dari kemarin-kemarin sampai sekarang ini gejolak alam mulai timbul lagi dan satu hal pertanyaan saya di kesempatan ini dimana cuaca ekstrim panas ini sudah terjadi di dunia terkhusus benua Asia dan sekarang merambah ke tanah Nusantara sebenarnya kalau melihat sisi manusiawinya sangat jelas bahkan teknologi sains dan juga kecanggian manusia bisa memprediksi dan juga menemukan teori-teorinya tapi kalau dari sisi gaibnya bolehkah anda ceritakan mengenai sisi gaib mengapa cuaca panas ini terjadi dan golongan apa yang bekerja ya secara hakikatnya kalau untuk cuaca yang saat ini melanda bumi Nusantara itu hakikatnya ya gerbang akhir zaman sudah terbuka sangat lebar sekali perangan-peperangan dari golongan iblis maupun golongan muslim itu sudah terjadi dimana-mana akibatnya ya seperti itu saling mengadu mengadu keilmuan adu argumen merasa benar sendiri itu sisi manusiawinya ya dampaknya terus anda sebat menyebut menyingkuh gerbang akhir zaman sudah terbuka lebar dimana portalnya itu sudah lost berarti dah nggak ada penghalangnya satu dua tahu berapa-berapa udah hilang semua sekarang ini salah satu komandan pasukan dari bajal itu sudah menyebut di seluruh Nusantara ini nah undupilah himindali dan sudah berhasil mendapatkan wadah manusia yang dijadikan untuk menyokong menyambut dari pada Tuhan mereka nah undupilah himindali itu sudah posisi di tanah negeri Nusantara ini sudah saya nggak usah menyebut cirinya lah tapi terkadang sebagai pribadi manusia apakah manusia-manusia menjadi wadah untuk bala tentara pasukan bocah nakal tanda kutip DC itu mereka sadar atau tahu nggak tubuhnya itu sudah dikuasai pasukan-pasukan DC tadi atau tidak tahu menahu sebenarnya ya dari dirinya sendiri yang menganggap dirinya sendiri dari ibadahnya itu benar daripada keimanannya benar apa yang dilakukan benar disitulah penglima-pahlima pasukan utama dari dajjal itu sudah berhasil mengelabuhi dan ibadah-ibadahnya itu dirubah sedikit demi sedikit dirubah lebih baik sesuai daripada iblis yang masuk dalam cesat itu orang umum sangat sulit membedakan karena dari pasukan penglima utama selalu membaur bisa menyesuaikan daripada apa yang nanti akan jadi musuh salah satunya musuh dari pasukan Imam Mahdi lho jadi mohon maaf saya perjelas sedikit ini karena ini agak apa harus diberikan keterangan seterang-terangnya kalau soal ini bahwasnya di kemudian hari nanti bala pasukan tentara DJ dan DJ nya sendiri itu saat datang ke bumi itu tidak menggunakan baju-baju kebesaran alam mereka langsung mereka memunculkan iblis nyata di hadapan manusia hingga manusia takut tidak seperti itu nak bukan tapi tapi malah menyerupai manusia yang seolah dia pun beriman lebih beriman dengan yang lain gitu lebih halus dan halus lagi dari pasukan utama dari jajal itu sendiri itu juga mengetahui musuh yang paling utama itu ya pasukan di belakang daripada Imam Mahdi itu sendiri dan untuk memecah belah dari pasukan Imam Mahdi pasukan utama dari panglima-panglima itu sendiri disusupkan ke dalam barisan-barisan yang ada di belakang Imam Mahdi nah untuk ilaha himli berbualan gerombolan itu dipecah satu pecah satu pecah ketika pecah nanti akan digiring pada tuannya yaitu Danjal jadi sedikit penggambaran skema mereka setelah mereka ingin menguasai bumi yang sekarang ini dipijaki oleh manusia untuk menyesatkan anak cucu Adam ini begitu Ahmad kiranya dan strategi ini sudah berhasil mereka kerjakan mulai yang lalu sampai detik ini ya sudah berhasil dan banyak karena dari manusia itu sendiri lengah, tidak yakin dengan keimanannya ada yang perlu diperbaiki ketika Allah menguji dalam keimanannya dalam keyakinannya dalam kehidupan sehari-hari sedikit sudah membandingkan membandingkan dan membandingkan bahwa ini benar harus diperbaiki mencari guru yang lain yang dianggapnya benar disitulah pasukan-pasukan utama dari jajal akan mengelabuhinya akan menyerupainya akan membimbingnya itulah kelengahan yang harus diwaspadai jadi celah nafsu itu memang sangat besar sekali oke terima kasih bah amat sambil dinikmati bah amat ya terima kasih alhamdulillah alhamdulillah sudah mbak amat sebutkan sedikit perihal-perihalnya karena begini mbak amat yang ingin saya tanyakan kepada mbak amat banyak orang memiliki gambaran memiliki imajinasinya terkhusus mereka para alim manusia yang mempelajari teori akhir zaman atau yang mendakwakan mengenai akhir zaman bahwasannya di kemudian hari akhir zaman akan ada pasukan bojanakal DJ dan pasukannya itu seperti ini seperti ini akan musuh dengan imam madi seperti ini berarti gak semudah dan semuluh seperti apa yang diteorikan oleh dunia manusia ya proses kemunculan daripada Dajl itu sendiri juga perlu protes yang sangat panjang ketika pasukan-pasukan utamanya sudah mendapatkan wadah manusia dan berhasil banyak yang dikelabuhi disitulah nanti Tuhan daripada Tuhan itu akan segera muncul dan proses itu sangat panjang sekali jadi begitu ternyata oke terima kasih terus saya kembali kepada cuaca ekstrim ini berarti cuaca ini dimana sisi gaib hakikatnya itu Allah sudah menghendaki dimana gerbang akhir zaman sudah disingkap selebar-lebarnya terbuka sangat lebar sekali hingga manusia jika mungkin sudah bablas dan juga dikendaki oleh Allah tidak selamat pun sudah pasti tidak selamat itu yang pertama lalu yang kedua ini yang saya tanyakan perihalnya daripada cuaca ekstrim ini sendiri ini berarti rangkaian pengunculan bocana kali ini sudah semakin mendekati kalau begitu ya saya beri kesih-kesih sedikit ketika pasukan-pasukan itu sudah menyebar dan mecah belah daripada lawannya pasukan-pasukan bucana kali ini sudah tahu dimana lawannya dan dimana pasukan itu sudah dikumpulkan di berapa titik ketika pasukan ini dia sudah berhasil mendapatkan manusia wadah manusia dan menyamar membaur dengan membawa keyakinannya meladatangi sebuah kelompok di barisan imam al-mati dan memecah belah menjadi berapa bagian dan ketika bagian belahkan itu sudah bucar kacir nanti ya wawah wawah alam wawah yang tahu itu sedikit kisih-kisihnya ya memang kalau yang belum digendaki Allah itu bukan ya nanti hak berhargatifnya Allah saja jadi pada intinya kan seperti itu terus ini yang saya tanyakan kepada Mbak Ahmad menyikapi cuaca panas yang sangat ekstrim sebagai pribadi manusia kalau diberikan cuaca yang sangat panas tidak seperti pada umumnya dan biasanya manusia itu kan nanti akan mengalami banyak perbedaan satu mungkin manusia itu akan ya sulit untuk hidup di dunia ini yang dimana kemudian hari akan banyak terjadi wabah penyakit atau bahkan kematian-kematian apakah sampai meranah ke sana nanti ya jangka panjang akan meranah pada banyak orang yang kesakitan justru Allah memperingatkan manusia dengan hawa yang panas manusia itu harusnya juga sadar dengan dosa-dosa apa yang pernah diperbuat entah itu dari leluhur leluhurnya terdahulu dari pembantu-pembantu kudam-kudam leluhur terdahulu juga mengambil upah pada anak turun manusia yang ketika leluhurnya terdahulu melakukan kesalahan-kesalahan daya tahan tubuh manusia akan mudah terkena sakit dan penyakit ketika hawa panas yang Allah peringatkan kepada manusia untuk kembali bertobat kepada Allah itu kesenambungan hawa panas daya tahan tubuh melemah kudam-kudam dari leluhur juga mengambil upah disitulah manusia harus bersadar bertobat kembali kepada Allah dengan cara yang benar jadi dibalik hikmah kejadian yang diberikan oleh Allah itu pun ada hal positif sebenarnya Allah menyesipkan sesuatunya disitu dimana kalau memang Allah mengendaki orang itu diberikan selamat dinaskan oleh Allah beliau selamat otomatis akan mendapat hidayahnya dengan cara bertobat tadi setidaknya di dalam hati manusia ada niat terdahulu ketika niat sudah tercantap dalam hati tinggal mencari yang sesuai dengan ajaran yang tersambung dengan beliau baginda rasulullah s.a.w. sebenarnya sudah banyak ajaran yang tersambung dengan beliau baginda rasulullah cuman manusia harus sadar memilih dan memilah ketika dia bertobat kembali kepada Allah pasti dampak positif yang akan dirasakan entah itu nanti dalam hatinya terasa tenang ketika menjalankan ibadah sholat sholatnya kusuk tidak memikirkan hal-hal duniawi oke terima kasih banyak Mbak Ahmad terus ini yang ingin saya tanyakan kepada Anda di kejadian cuaca panas yang memang sudah digandalki oleh Allah sudah digariskan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah itu manusia kan ya tidak bisa melakukan apa-apa ini yang saya tanyakan teknologi kecanggihan manusia ini apakah setidaknya bisa meminimalisir daripada cuaca ini dan membawa pengaruh positif kepada kehidupan manusia atau justru teknologi ini tidak berfungsi sama sekali ya kalau untuk teknologi manusia itu sendiri itu tidak sama sekali akan menanggulangi takdir yang ditekentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena itu teknologi buatan manusia Allah yang berkendak berkuasa atas segala sesuatu yang akan terjadi terus ini sedikit isi-isi daripada ciri-ciri pengikut atau yang digunakan untuk menjadi wadah gocah nakal atau DJ tadi itu mereka juga menyerupai mohon maaf kalangan kaum muslimin dan sudah memecah belah di keadaan sekarang ini terkhusus di wilayah bumi nusantara berarti hampir sama persis antara mohon maaf ini pemirsa isi-isinya golongan kaum muslim jadi sebagai manusia yang memiliki yakinan muslim mengikuti baginda rasulullah kita pun harus saling menjaga keperibadian kita supaya tidak membuat celah-celah iblis mudah masuk kepada tubuh kita ini yang ingin saya tanyakan lagi sebelumnya cara supaya manusia tahu dan bisa membedakan antara pasukan DJ atau tanda-tanda kutip bocah nakal dan juga ajaran yang benar yang sudah dibawa oleh rasulullah yang telah akan membawa hal baik kepada umat manusia ini kan hampir sama beda sangat tipis sekali cara membedakannya kayak apa apakah manusia itu bisa menggunakan akalnya sandaran logikanya atau manusia itu dengan hatinya saja yang kotor atau justru dikembalikan lagi ke Allah supaya Allah memberikan terang jalannya kepada manusia itu bagaimana tanggapan Anda memang benar di akhir zaman ini umat muslim terpecah menjadi 73 golongan dan hanya ada yang suatu yang selamat dimana ajaran itu di dalam tata ibadahnya satu yang selamat itu tersambung dengan baginda rasulullah ajarannya dan ajaran itu manusia harus benar-benar memilih dan memilah manusia itu kalau untuk yang sudah terpecah belah sendiri dia menggegap dirinya sendiri amalianya merasa benar merasa benar dan merasa benar diterima daripada Allah subhanahu wa ta'ala ketika ajarannya tidak diterima oleh kalangan masyarakat tidak terima oleh kalangan umum dalam hatinya pasti akan menimbulkan benih-benih merasa dirinya tidak dihargai orang lain tidak dianggap orang lain hanya catimaki yang terucap dalam mulutnya Rasulullah dulu ketika mengajarkan agama Islam tidak hanya caci dan ribuan bahkan hinaan beliau tidak menghujat beliau hanya mendoakan kepada beliau orang yang mencaci supaya diberikan hidayah kepada Allah itulah ahlak yang mulia teladan bagi manusia di akhir zaman ini ya ya jelas sekali berarti pada intinya tak kala kita ingin mendapatkan yang hak yang benar yang sesuai maka kita harus mengembalikan lagi kepada Allah sandarannya bukan dengan sandaran akal karena kadang manusia kan cenderung mengedepankan akal memilah sesuatu ajaran ini ini itu mungkin hak manusia tapi hal itu bukan menjamin sebuah kebenaran dan dengan hati yang mohon maaf masih banyak dilingkupi daripada benih iri dengki dan juga benih-benih lain yang buruk itu pun belum menjamin juga maka solusinya yang terbaik itu lari pada Allah sehingga Allah akan menurunkan hidayahnya kepada manusia itu begitu secara garis besarnya gamblangnya dan dimana nanti manusia itu akan diberikan kepahaman tentang bagaimana dahulu ahlak Rasulullah saat mendakwakan Islam waktu itu yang dimana sekarang ini diteruskan oleh penerus daripada baginda Rasulullah begitu iya itulah sosok yang harus diikuti ajarannya yang sudah tersambung dengan beliau alatnya itu sama mengikuti beliau dicacit dimaki semuanya dikembalikan kembali kepada Allah tidak hanya diikuti daripada ilmunya atau diikuti daripada durianya saja kalau orang dia memamerkan keilmuannya iblis pun lebih tinggi daripada keilmuannya hati-hatilah dan berpesuafada ketika kembali bertobat kembali kepada Allah orang yang mengajarkan memamerkan keilmuwan yang akan dimiliki itu pasti golongan pasuk yang akan membantu ketika orang itu bertakwa beriman kepada Allah semuanya diserahkan kepada Allah dia berdoa nanti akan mudah dijabah doanya oleh Allah tanpa embel-embel ilmu itu dan juga maaf ini karena banyak juga kan tentang pengakuan sebagai duriah rasul duriah ini duriah itu keturunan ini keturunan itu itu pun tidak menjamin ternyata karena apa sebagai pribadi manusia awam manusia awam kadangkan mohon maaf yang belum mengetahui yang sebenarnya mereka kan masih terombeng-ambing dimana hanya melihat cover atau luarnya saja tapi sosok baginda rasulullah juga dahulu kalah tidak memamerkan ini tidak itu seperti yang mengaku-ngaku tidak tidak sama sekali jadi yang sekarang ini sebagai penerus rasulullah itu pun meniru semuanya hampir semuanya dari rasulullah iya akhlaknya pekertinya dan setiap perbuatan-perbuatannya bahkan rasulullah terdahulu beliau juga tidak mengaku dia rasul Allah yang menunjuk baginda beliau iya kalau orang itu mengaku membanggakan itu yang menjadi tanda tanya oke oke jelas kisi-kisi terakhir ini sudah disebut sebelum kita berbisa adakah hal yang ingin Anda pesankan kepada kami kalangan manusia Mbah Ahmad supaya apa kami bisa itibar tavakur ataupun bisa mengambil sedikit hikmahnya untuk kehidupan kami sebagai manusia supaya lebih baik daripada kehidupan sebelumnya silakan jika memang ada yang ingin disampaikan sebagai pesan-pesannya ya untuk yang saat ini sudah satu kendaraan menjalankan ibadah dengan belajar dengan tata cara yang benar dan tersambung dengan ajaran beliau Rasulullah pegang teguh saja jangan sampai ada orang lain dengan memamerkan keilmuannya memamerkan keibuan memamerkan keakalan pintirannya jangan sampai tergoyah jangan sampai tergoyah nah ladasan itu harus dipegang teguh sekipun dia memamerkan semuanya yang dimilikinya nah itu keilmuan harta yang sangat banyak itu saja jadi tetap pegang iman karena tipu daya mulai detik-detik ini itu sudah mulai merambah ke ranah yang sangat halus begitu itu kiranya halus pasukan-pasukan itu membaur membaur dan membaur tidak bisa kalau orang itu tidak teguh dalam pendiriannya pasti akan tumbang fondasinya kalau sudah tumbang wawahu aklam pisau larinya kemana denasnya Allah pun kemana begitu ya ketika sudah tidak bisa diingatkan lagi ya itu memang takdir dan kehendak Allah seperti yang sudah dinas oleh Allah bahwa pengikut daripada keturunan Rasulullah itu nanti larinya kemana pengikut daripada pasukan bocana kalatat itu kemana begitu dan dunia ini nanti akan dibagi menjadi dua setidaknya begitu secara garis besar kalau ditarik semuanya secara runtut terima kasih atas sedikit penyampaiannya Mbah Amat semoga kembang manfaat berkah bagi kami pribadi manusia digunakan untuk itibar kami saya pribadi sebagai manusia mohon maaf yang sebesar-besarnya silahkan dinikmati dan silahkan kembali ke tempat asalnya saya mohon izin pamit dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan di dalam kata-kata saya saya mohon izin pamit dan juga teman-teman kalian disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagitulah sedikit adanya dialog kami di kesempatan ini mengenai hakikat sisi gaib daripada cuaca ekstrim yang sudah melanda daripada bumi ini terkhusus wilayah Asia dan juga merambah ke wilayah Nusantara sebagai pribadi manusia ya masih diberikan oleh Allah setitik iman dan juga hati dan akal yang jernih semoga kita sebagai pribadi manusia bisa mengambil hal positifnya dari konten kali ini dan jika tidak ada tinggalkan saja dan jika memang buruk tinggalkan saja itu yang kami sampaikan kurang lebihnya dimana dari konten ini pun sudah diizinkan dan dikehendaki oleh Allah s.w.t semoga membuat pengaruh baik kepada kami semua dan kita semuanya orang lebihnya seperti itu jika banyak kekurangan kesalahan itu mutlak karena kesalahan dan kebodohan kami sebagai manusia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan apabila ada sebuah kebaikan atau ada sebuah kebenaran semuanya bukan dari kami datangnya melainkan semua dari Allah s.w.t datangnya itu yang kami sampaikan dan juga semoga bagi pemirsa yang masih memandang dengan pandangan pendek semoga dibukakan pandangannya dengan pandangan yang jelas utuh tidak terputus atau terpotong-potong sehingga apa bisa menyikapi lebih jeli lebih cermat dan juga lebih bijet dan satu hal jika menurut kita manusia itu salah belum tentu menurut Allah itu salah dan jika menurut kita manusia itu benar belum tentu juga menurut Allah itu benar semoga diberikan kefahaman semoga juga dimudahkan untuk menjalankan ibadah atau kewajiban-kewajiban sebagai pribadi manusia dan juga semoga membawa pengaruh baik bagi kehidupan kita semuanya tetap semangat itu saja yang bisa kami sampaikan tetap semangat dari kami yang muda yang berkarya jangan lupa ngopi dan bahagia sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu rahayu